Pintu studio The Night Show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Mengenangmu. Nah ini kenapa? Itu ada supranatural ya. Kenapa? Gimana tuh pak? Jadi temen gue curhat di 2006, pertengahan. Ceweknya tabrakan di alun-alun salah satu kota besar di Indonesia. Meninggal di tempat. Mau nikah sebulan lagi. Meninggal di tempat, terus dia cerita ke gue. Singkat cerita, sosok itu datengin gue di mimpi. Sampai jumpa di video selanjutnya. The Night Show premiere. Let's go! Let's go! Selamat datang kita ini seorang pemain keyboard ya, dan juga pencipta lagu. Badai Holo! Badai Holo! Badai Holo! Luar biasa Indonesia masuk ke jajaran atas lah. Pencipta lagu top lah. Lagu-lagu hitsnya, Chris Patih. Dia memutuskan untuk hengkang. Cabut, 2016. 2016. Masalah internal ya? Atau dari lu sendiri? 50% lah. 50% lagi emang karena gue sebenarnya visi gue ke Chris Patih itu ke depan kan bukan hanya bermusik doang, tapi mungkin akan jadi korporasi lah. Jadi kita tetap ada gaji kalau kita nggak main gitu. Tapi mungkin anak-anak nggak siap untuk itu. Jadi daripada gue jadi orang yang maksain kendah kan, jadi mendingan bisa baik-baik. Tapi Chris Patih masih ada? Masih. 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 Reunian gue kebetulan terlibatnya di reuniannya. Tapi hubungannya masih baik-baik aja? Masih. Mereka kalau perform masih pakai lagu gue. Oh iya. Kayaknya itu semua lagu Chris Patih, ciptaan Badai dong. Semua lagunya Chris Patih di cipta menang kabarnya. Oh iya. Itu juga sebenarnya yang jadi anchor buat gue juga sih maksudnya. Bir? Bukan. Angker. Serem-serem maksudnya. Oke. Jadi maksudnya gue tuh kayak apa ya? Orang tuh kalau ngelihat gue, image-nya udah Chris Patih banget. Iya banget. Makanya susah banget untuk dilepas itu melekat banget. Badai-badai mana Chris Patih pasti itu. Badai pasti berlalu ada juga waktu itu film ya sama lagu ya. Tapi lo pertama kali lo nyadar bahwa lo punya kemampuan mencipta lagu dari umur berapa dan lagu apa. Pertama kali nyadarin bikin lagu SMP kali ya. SMP. Ngeband-ngeband? Ada challenge gitu dari anak-anak kelas gitu. Siapa nih yang bisa bikin lagu buat cewek yang di depannya gitu. Oh sorry, lo tapi udah bisa piano? Piano dari kelas, dari TK gue tiba-tiba udah bisa main piano gitu. Tanpa ngeles? Tanpa ngeles. Otodidak gitu ya? Otodidak. Lirik-liriknya juga kan dasyat-dasyat romantis gitu. Iya, gokil sih. Jadi bisa otodidak. Mungkin coba mungkin dari gelas nih yang ada. Berarti terus dari SMP itu ya buat cewek, buat lagu buat cewek. Challenge? Terus di perform, jadi ditantangin sama guru gue kan. Coba dong nyanyiin lagunya di depan kelas. Nah gue nyanyilah ya. Nyanyi, tiba-tiba temen sekelas gue tuh pada suka semua lagunya. Jadi gue pikir kayaknya gue ada bakat nih untuk ini. Abis itu keterusan. Masih inget gak lagunya? Oh itu gimana? Judulnya gue masih inget tapi nadanya gue lupa. Judulnya tuh ya alay banget lah jaman itu ya. Hanya sebatas mimpi kalau gak salah. Asyik. Jadi nyanyi udah kenyanyi banget ya. Cewek itu berarti banget dong banyak ke temen sekolah itu. Cukup dikejar juga. Cik. Berarti nyala banget lah ya di sekolah ya. Iya. Iya kalau dari musik ya dari seni ya. Emang dari sekolah. Gitu. Nah kemarin sempet rame katanya yang ketika lo membeberkan fakta-fakta seputar lagu lo. Lagu-lagu. Oh iya. Yang apa, aku harus jujur. Ternyata itu adalah LGBT ya. Jadi gini, gue tuh terinspirasi sama orang yang curhat sama gue. Iya. Karena mostly semua lagu-lagu gue dikrispati ataupun buat penyanyi lain. Dari hasil cungatan. Itu pasti ada saksi hidupnya. Nah kebetulan tahun 2008 itu gue persiapan married ke 2009. Iya. Ini ada satu profesi nih terlibat di wedding gue nih. Dia cerita sama gue bahwa 9 tahun pacaran sama ceweknya dan dia berbohong. Bahwa dia ternyata tidak suka dengan. Cewek. Lawan jenis. Dia suka dengan sama jenis. Oke terus. Terus akhirnya ya gue melihat ada angle yang bagus nih dari ceritanya dia gitu kan. Dan krispati waktu itu belum memotret masalah sosial ini. Akhirnya gue cobalah bikin lagu tentang itu. Tapi diksi yang gue pilih dari pemilihan kata kaum. Itu gue berusaha untuk gimana caranya. Kalau yang pakai istilah itu kan kayaknya kurang enak ya. Jadi gue pakai kata kaum itu. Liriknya gimana ya pas begini? Tak ada satupun yang mungkin bisa terima kaum seperti. Kalau kita dengar terima kaum apa itu gitu ya. Ternyata itu adalah kaum. Kaum. Jadi kalau beli CD original pasti tau tuh ada liriknya. Oh ini ya. Tapi udah pasti sepati tau dong? Tau. Sayami juga tau. Asal-asal dari. Tapi itu baru ya terbuka. Baru terungkap sekarang-sekarang kan? 15 tahun yang akan datang sekarang. Sekarang-sekarang ya orang-orang gue gini ya. Emang sengaja atau? Enggak. Emang kita memang gak pernah menjelaskan juga kan? Dan gak pernah ada yang nanya sampai sedalam itu. Ada yang enggak tapi? Kalau anak-anak pasti enggak. Manajemen enggak. Beberapa orang yang punya CD original pasti tau. Taruh lah fansnya Chris Fati ada yang pernah nanya itu? Oh iya ada. Aku pendengar Chris Fati juga tuh jam-jam. Tapi lu enggak enggak kan? Enggak. Kau. Kau. Iya. Gitu. 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 Jadi ya kemarin kebetulan gue diundang dari salah satu channel Youtube di Cing Abdel. Oh Abdel. Hmm. Jadi terungkap lah semua fakta-fakta lagu yang dapat. Baru satu yang terbongkar. Ada lagi gak yang ternyata gue istatih yang punya? Mengenangmu. Mengenangmu tuh gimana? Itu ada supranatural ya. Gimana tuh pak? Jadi kejadiannya tuh adalah itu kan rilis 2007. Biarlah kusimpan sampai nanti aku gitu kan. Temen gue curhat di 2006. Pertengahan ceweknya tabrakan di alun-alun salah satu kota besar di Indonesia. Meninggal di tempat. Mau nikah sebulan lagi. Minggal di tempat. Terus dia cerita ke gue. Singkat cerita. Sosok itu datangin gue di mimpi. Serius? Serius. Di mimpi gue bener-bener dia datang tapi dia tidak mengganggu gue. Dia hanya minta terima kasih. Jarak mungkin seinget gue 100-200 meternya dari penglihatan gue gitu. Sosoknya mengerikan atau biasa aja? Biasa aja. Oriental, rambut panjang. Ini kamu lihat sekarang di sini. Lu mimpi ya? Oriental, datang ke mimpi lu. Ini beda mimpi kali lu. Serius. Gue juga sering mimpi kayak begitu. Ujungnya basah ya. Tapi jadi penasaran sama lagu-lagu ciptaan. Liriknya tenang lah dirimu dalam kedama ya. Ya karena jadi gini. Lirik-lirik di lagu itu semua adalah yang temen gue ucapkan. Jadi gue tuh sampe. Temen gue bilang gue gak mau lagi punya cewek. Karena gue pengennya sampe disana dan gue ketemu dia gitu. Gitu. Jadi ya gue hanya sebagai komposer gue hanya menangkap itu. Terus gue tulis. Keren. Lo tuh pendengar yang baik kayaknya. Iya. Banyak orang yang ngobrol. Ya suka ngobrol ke lu gitu. Bisa ngobrol. Semuanya kan gak gampang dong. Iya. Kayak tadi lu bilang. W.O lu bahkan. Iya. Cerita dari W.O. Ya lu bukan berteman sama dia. Ini W.O lu. Tiba-tiba. Dia cerita dimana dia 9 tahun sama pacaran dan lain-lain. Tapi dia bisa ngebuka itu sama lu. Iya. Jadi natural aja kayak. Kayak orang kayak kita ketemu gini. Tiba-tiba mas. Gue gini-gini nih mas. Gini-gini gitu. Cerita. Oke. Jadi gue menangkap message itu. Terus gue tulis dalam lagu. Oke. Ini berarti lu tulis liriknya dulu. Lirik. Gue kebanyakan dari lirik. Gak pernah dari. Baru dari melodinya. Baru notasinya. Ada izin juga sama orang yang cerita itu. Atau enggak. Hmm. Pada saat rilis sih gue kasih tau dia. Mas. Ini lagu. Gue terinspirasi dari lu nih. Wah thank you banget. Inspired by. Iya. Seorang penulis. Itu menurut lu bakat. Atau bisa dipelajari. Untuk mem. Penulis ya. Pencipta ya. Proses penciptaan ya. Kalau menulis. Kalau mencipta lagu tuh ada. Ada sekolahnya. Hmm. Tapi kalau menulis kayaknya. Memang harus dari pengalaman ya. Pengalaman. Apa. Pribadi. Dari hati gitu kan. Karena tulisan yang dari hati tuh. Berbeda banget sama imajinat. Kalau lu sendiri diksi-diksi lu. Karena lu memang suka. Atau belajar. Sastra atau. Oh enggak. Enggak sampai sedetail itu sih. Gue baca buku. Tapi lebih banyak ke biografi. Oke. Sama. Tapi kalau nulis puisi. Nulis ajak. Ya lebih ke. Apa. Kata-kata yang jujur aja. Sehari-hari. Karena katanya enggak jelimet sih. Iya. Tapi lu memang sudah. Sudah diber. Apa ya. Dikasi semacam bless gitu. Pada saat lu. Give lah. Ya udah bisa. Main ini. Main. Main piano. Karena semua bisa. Enggak. Enggak. Jadi gini. Gua tuh cuma ngeliat kakak gua aja. Kakak gua. Nomor dua, nomor tiga tuh. Main piano klasik kan. Gua ngeliat kok ini enak banget. Orang bisa main piano gitu ya. Gua coba-coba. Ternyata kata nyokap gua liat kebunku tuh. TK bisa main sendiri. Dari notasi yang warna putih itu. Toots putih itu. Sampai akhirnya. Bokap gua bilang. Yaudah kalau gitu di lesin aja. Barulah kelas 3 SD gua les piano klasik. Iya. Gitu. Sem. Ketika SM lagi. Dah ngomongin Semmy. Ketika Chris Patih. Ya Semmy harus kelak. Pergantian vokali. Dia balik. Tapi nyatanya ya. Dia harus keluar. Mungkin ada kekecewaan sama Semmy. Wah ternyata Semmy gak terlalu kebuka ya. Pakenya yang vulgar. Ya yang. Itu Semmy bokeh. Ternyata Semmy gak terlalu kebuka. Karena dia Semmy. Semmy gak terlalu kebuka ya. Terima kasiha. Sub indo by broth3rmax Selamat malam semua, apa yang anda saksikan? Sub indo by broth3rmax Gue oncang lah Gue harus jujur mengakui Kenapa Chris Fati bisa keluarin lagu tertatih Itulah cerita kita wadah saat itu Bener-bener tertatih? Iya Gue oncang lah, jujur-jujurnya Dia sangat mewakili lagu-lagu gue Iya Gitu Jadi irreplaceable lah, gak bisa diganti Dia tuh kayak corong lo banget ya? Iya, karena dia orang pertama yang selalu gue panggil ketika lagu gue selesai Gitu Jadi lo kehilangan banget juga ya? Secara perteman berseni, iya Teman bercanda, iya Gitu Karena yang tandeman suka ngelucu ya gue berdua sama dia Tuh, sama armu basis gue tuh Andika Tapi sekarang hubungan lo sama Asami gimana? Lebih baik Lebih baik Apalagi setelah gue alumni ya Jadi kita lebih Ya rencananya gue Gue beberapa kali kirim lagu ke dia Mudah-mudahan dalam waktu dekat Dia bisa kerjasamalah Tapi gue mengenal Asami dia orang yang sangat bertalenta banget juga ya? Sangat Dia main drama, jago banget Dan suaranya juga gak bisa Punya khas sendiri gitu Sampai mungkin bisa dibilang kayak Chris Patti tuh masa kejayaan yang memang Ya formasi awal Oke pada saat sempat berganti vokalis Ganti karena audisi Nah itu gimana? Audisi kita Maksudnya suasananya Ada ancaman pembunuhan bahkan Iya dari fans club Dari fans club Jadi gini sebenarnya Saat itu Karena leadernya gue Speakernya juga gue Masyarakat menilai Semua nih otaknya gue Lu yang menentukan keputusan Iya padahal kita nih bertanggung jawab sama semua pihak kan Dan anak-anak Secara pribadi menyalahkan ke gue untuk menjadi Ya Apa Komunikasi publik lah dari Chris Patti Gue berbicara Akhirnya mereka semua beranggapan Badai nih otaknya gitu Sampai akhirnya studio gue waktu itu di daerah arteri Gue pulang dari situ diikutin orang Motor, mobil dipepet Aduh Rumah ditungguin Masuk SMS, SMS gelap Tapi gue yakin itu dari fans fanatic Ada ancaman pembunuhan segala? Iya Gue nanya sama manajemen gue gimana cara nyikapinnya Mereka bilang diemin aja Jangan bereaksi, jangan Bermanuver dengan gerakan-gerakan yang gak perlu Akhirnya hilang sendiri Tapi lo sempet parno dong Parno banget Iya loh Gue belanja di supermarket Itu dimaki-maki mau ibu-ibu Oh iya? Iya Gue lagi belanja Di colek gitu Kamu badai ya Gitu Gitu Udah gue bilang saya mampu saya gak kenal ibu Yaudah gue tinggal Berarti kan segitu ininya orang sama Gris Pati Disitulah gue menyadari bahwa band ini milik masyarakat musik Indonesia Gitu ya Udah mau gimana lagi Udah nyangkut banget juga sih lagu-lagu Gris Pati Ya udah sekarang bikin badai romantik Badai romantik project Itu sama siapa aja? Masih orang-orang baru sih Vokalis gue jebolan salah satu ajang pencarian bakat Nama saya Emi juga barengan Sisanya masih orang-orang baru Nah itu lu gimana Luap? Ya stepnya mau seperti Gris Pati juga Kak Sebenernya ini adalah meneruskan mesin lagu-lagu hits gue aja sih Yang lebih baru gitu Kita melahirkan single kemarin melamarmu kan gitu ya Jadi itu yang gue tercapture moment Karena kan orang kan selalu pikir kan lagu pernikahan Lagu ngelamar tuh gak ada gitu Jadi gue ambil capturean moment itu Apa formulanya lu udah punya formula kali ya? Sikat gigi ya? Biasa ya? Bukan Iya Beda Bersin karang aja sih rajin Mencipta lagu hits gitu Mencipta lagu hits kayaknya lu tuh udah ada Ya kayak Hits maker Biasa kalau udah nemu satu formulanya tuh kayaknya Mas Yofi gitu ya Iya Mas Yofi Rue Udah punya karakter sendiri gitu Ya mungkin Mungkin kalau karakter Ya Tapi kalau formula sih Gue pasti akan berubah-berubah terus sih Cuma gue punya satu plafon Apa ya Apa yang mesti gue lakukan Karena gue kan Inspirasinya David Foster Gue sangat menggilai dia Jadi ya gue berangkat dari situ Komposisi-komposisinya Oh Klasik ya Beda suka juga? Semua orang kan punya kesempatan berkarya kan Betul 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 Iya biarin aja ya kan Gak bermaksud Sama kayak Vincent Vincent kan Vincent Ungu Itu udah gak bisa ditulangi Vincent Ungu ya Gak ada Club 80s loh Gue tadi kesini Dengerin lagu Club 80s Serius masih ada Dari hati Iya Beneran Kan kita main barengan di Manado Iya Beneran Oh yang di itu ya Iya di Manado tuh Acara Tomohon Tomohon Iya Ya ampun Bikin dulu banget ya Parah Tapi seorang badai Kalau gak jadi musisi Kira-kira bakalan jadi apa Iya Bikin kerja kantoran kali ya Pernah gak sempet Sebelum jadi seorang Jadi gue tuh kan Gue kan insinyur teknik musin Oh Nah Udah jauh ya Jauh banget kan sama permusikan Gue sempet kerja di salah satu Perusahaan alat berat Setahun Di tempatnya di proyekmu loh Senen sampe Jumat Panas-panasan pake helm proyek gitu kan Kuproi lah kuproi lah gue Kuproi lah Kuproi Kepernah jadi BO juga loh OB OB kan gue OBO booking out ya Kok tau kenapa Gak apa-apa Pengalaman aja Kepernah jadi OB juga Di studio rekaman Iya Di tahun 99 Justru sebenarnya itu membuka Kesempatan gue Di industri rekaman Jadi Waktu itu kan Tahun 99 itu kan Bokap gue baru meninggal Gue gak punya biaya nih Buat Disuda sama kuliah Gue harus cari kerja kan Kebetulan gue lagi jalan di Salemba Tengah Gue lihat ada satu rumah Di perhapatan gitu Dibuka loongan kerja gitu Gue masuk Ngapaan ya ini kantor kalian Nanya Bu ada 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 Apa Lamaran kerja gak Mau kerja apa Kayaknya kerja-kerja Musik-musik itu ada gak gitu Kalau kerja-kerja musik yang Seperti biasa sih gak ada Adanya apa bu OB gitu Tapi ini studio rekaman kan Iya Yaudah saya mau jadi jadi OB deh Gak apa-apa gitu Gak apa-apa Jadi gue kerja Senen sampe Jumat Bersih-bersih Dari jam 6 sore sampe jam 12 malem Kerjaannya Beli nasi goreng Bikin kopi Bikin teh Gak ada Nyapu sama bersihin studio Kalau orang udah Mau rekaman gitu Gak ada yang nyangka tuh Tapi yang lo pelajarin dari situ apa Yang lo pelajarin Maksudnya lo akhirnya bisa Ya kan lo bilang Termasuk yang salah satu yang membuat lo jadi Ya Yang gue pelajari adalah Berusaha untuk tetap Merendahkan hati aja Gimana caranya supaya gue tetap Struggling dalam hidup Apapun yang gue tempuh Ya pasti gue sukses gitu Karena 6 bulan setelah itu Gue ketemu satu orang Klien Yang memang bilang sama gue Dia gak sengaja Dateng Lebih dulu dari shiftnya Terus gue lagi main piano tuh disitu Terus dia bilang Kamu bisa main piano Bisa main keyboard Ya ke FTV ya Bisa pak gitu Kerjaan kamu apa disini OB Coba main lagi Main lagi Terus operator yang mau Ngerakamin tuh dateng tuh Terus dia bilang Ini badai ini besok-besok jangan jadi OB lagi lah Suruh ngeransmen lagu-lagu saya aja gitu Jadi bulan ke 7 gue gak jadi OB lagi tuh Ngeransmen lagunya dia Masih ada gak tuh albumnya? Kayak ceritain Albumnya sih masih gue simpan Cuma orangnya selalu pada saat gue mau ngomong tuh selalu gak diizinin sama dia Siapa orangnya gitu Terus selama 6 bulan itu sempat nyoba-nyoba di depan ada klien lumayan-main gitu? Enggak gak berani operatornya galak cuy Galak banget Gakau waktu parangas itu bisa? Dia belum dateng Terus gue lagi bersihin kepencet tuh Preng Wah ini keyboard belum dimatiin Iseng lah gitu kan Iseng-iseng main kebetulan klien itu dateng Udah jalannya ya? Udah jalannya Udah jalannya Jadi kayak penasaran juga apa di studio itu sempat ketemu band-band yang rekaman Siapa-siapa aja Dulu salah satunya Lu beli nasi goreng loh kayak Temen apa om-om Deloitte kayaknya sering kesitu Telurnya ceplok apa dadar? Aduh Dadar sih kayaknya Stanky mateng Momen apa sama-sama Chris Patti yang pengen lu ulang lagi? Pasti tour kali ya? Gak terlupa Pasti tour Itu ya? Bercandaan Gue kan paling usil di Chris Patti tuh Jadi apa ya ya rindu itunya sih sebenernya sih ya Kebersamaan Sama berkomunikasi mikirin album apa segala macem Gitu Tapi kalo lu kan banyak nyituan lagu buat orang-orang juga Lagu mana yang menurut lu ya paling kayak Ini pas banget nih dinyanyi nama dia Ini lagu gue Hmm Lagu favorit, lagu terfavorit yang mungkin Yang pernah gue bikin Yang pernah gue bikin Iya Tengah kan lagu jodoh-jodohan Iya, iya, iya Salah satunya Mita Lestari ya Nah baru gue mau ngomong Aku Cuma Punya Hati Itu anak gue kecil gue tidurin pake lagu itu Waktu Gumi masih 2 tahun, 3 tahun Pake lagu itu Gak tau kenapa dia denger lagu itu tiba-tiba tidur Cepat dewasa juga ya Gak gitu maksudnya Cuma denger irama melodinya Ntar kerekam gak sih Itu gue bikin di toko handphone Jadi gue lagi service handphone tiba-tiba terlintas di otak gue Cewek diselingkuhin 10 kali, 15 kali gitu Tetap mau Kenapa gak bisa putus Ya karena gue cuma punya hati aja gitu Segitu simpelnya gitu Dari toko handphone Di toko handphone gitu Itu Iya Keren loh Ba Day Luar biasa Keren loh Next apa lagi yang akan lo kerjakan dalam waktu dekat Day Badai Romantik Badai Romantik Project 30 November akan keluarin single baru Oke Kemudian tahun depan gue akan bikin sekolah komposer Sekolah pencipta lagu Oh Udah ada komunitasnya juga ya Iya Komplanesia Komunitas pencipta lagu Indonesia Itu nanti akan gue alihkan ke e-learning tentang komposer Oh keren Sesuai sama topinya tuh Proud to be a komposer Keren Thanks for Badai Thanks for Badai Thank you Badai Thank you Badai datang ke tonight to premiere ya Terima kasih my own music Thank you all crew Kita datang ke tonight to premiere Guys 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 Terima kasih